Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tadi kita telah sama-sama mendengar biografi dari sahibul haul Al-Habib Abdul Gadir bin Hussein Al-Seggaf Yang kita dapatkan dari biografi beliau tadi Tidak lain dan tidak bukan Beliau merupakan hamba Allah Yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Wama khalaqtul jinnah wal insa illa li'abudun Galib warab Isinya tidak lain dan tidak bukan kecuali ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan tidak hanya itu ibadah Allah Beliau tidak hanya ingin ketaatannya dilakukan sendiri Tapi dijalankan risalah datuknya Untuk mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tadi kita sama-sama dengar dakwahnya luar biasa Kalau sekarang para da'i sehebat apapun Sejauh apapun yang dia jangkau Fasilitas enak dengan pesawat dan lain sebagainya Sudara disambut dimana-mana Tapi beliau demi menyampaikan ajaran datuknya Sampai berjalan ke satu tempat Sampai yang ikut tidak ada yang kuat sudara Mungkin yang ikut lebih muda dari beliau Mungkin yang ikut umurnya jauh lebih kecil Tapi sampai yang ikut tidak ada yang kuat Beliau tidak tetap lanjutkan tidak lain dan tidak bukan Mengharapkan apa yang dijanjikan oleh datuknya Andai satu orang mendapatkan hidayah karenamu Maka itu lebih baik Daripada kendaraan yang termahal yang ada di zamannya Sudara Sallu'ala Nabi Muhammad Oleh karena itu ibadah Allah Dari apa yang kita dengar Kita menjadi sadar bahwasannya salah satu tugas yang terpenting bagi kita Ad-da'wa ilallah Mengajak orang kepada Allah Bukan kepada golongan Bukan kepada ormas Bukan kepada kelompok sudara Golongan, ormas, kelompok hanya wasail perantara Tapi al-ghayatul kuswa Maksud yang paling utama Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah Allah Karenanya bicara soal dakwah saya jadi teringat Syekhu Masyaikhina Abuya Syekh Muhammad ibn Alawi al-Maliki Rahimahullah rahmatil abrara Beliau punya kutayib Kitab kecil judulnya Al-Qudwatu'l-Hasanah Fiman hajid da'wati ilallah Suri tauladan yang baik Di dalam mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disitu beliau menyebutkan satu hal penting Karena disini banyak pimpinan pesantren Banyak pimpinan majelis Banyak pimpinan madrasah Rasanya penting untuk saya kutip-kutip ini sudara Yang seperti apa yang harus kita cetak Dha'isim min jumlati asbab tahi'ati da'wati ilallah At-tarbiyatul amaliyatu liikhrajil al-alimidda'i al-ghayur Lianna al-alimah bila gairah jamidun la-shurur fihi wa la-ihsas Kama anna al-ghayratah wahdaha La tassuluh lil riadah wal qiyadah wal irshah Fala yanbagi annaqa'a fi thalik Fanadhi' Baina alimin bila gairatin Wala ihtimamin lihrumatil muslimin Au jahilin mutahammisin La ilma indahu yutilul muslimin Rahimahullahu ta'ala rahmatullahu abrara Singkat saja sudara beliau menyampaikan Di antara yang paling penting Bagaimana kita mencetak benda'i da'i Yang memiliki dua syarat sudara Da'wah disini maknanya luas Gak harus ceramah di atas mimbar Termasuk yang da'wah dengan tulisannya Termasuk yang da'wah mengajak orang kepada Allah Dengan pesantrennya, dengan majlisnya, dengan baca kitabnya Makanan wasi, luas ya ikhwan Kata beliau bagaimana pentingnya mencetak seorang da'i Yang tidak-tidaknya punya dua sifat sudara Yang pertama al-alim berilmu Dan yang kedua al-ghayur Punya kecemburuan terhadap agama Punya kepedulian terhadap umatnya Nabi Muhammad Susah kalau umatnya Nabi susah sudara Sumpah kalau umatnya Nabi sumpah Ibadallah Kenapa harus dua ini berbarengan Kata Abu Yaseyid Muhammad Sekitarnya jauh dari Allah Gak peduli sudara Lihat agamanya diinjek-injek da'wah berantakan Gak peduli Yang penting saya nyaman Yang penting majlis saya nyaman Yang penting kelompok saya nyaman Gak peduli apapun yang terjadi sudara Jamitlah syurur Gak ada perasaan Wala ihsas tidak ada kepekaan Ibadallah Dan yang bahaya Kalau sampai seperti ini sudara Punya ilmu Tapi gak punya kecemburuan Sebagaimana Rasulullah Dan para sohabat Serta salafun al-saleh Sudara akhirnya apa yang terjadi Menjadi ulama' Ulama' yang hanya jualan dengan agamanya Ujung-ujungnya jadi rampok Na'udhu billah min dalik ibadallah Tapi sebaliknya Kama'annal ghayrata wahdaha La tasuruh lil riadati wal qiyadati wal irsyad Sebaliknya kalau modal semangat saja Modal menggebu-gebu saja Apa yang dia mau berikan Kalau gak ada ilmunya sudara Keberanian tanpa ilmu Jadinya tahawur sudara Berani tapi gak pakai ilmu Gak terukur Ngawur jadinya Yufzid akhtar mimma yusleh Lebih banyak merusak Daripada memperbaiki ibadallah La tasuruh lil qiyadati wal riadati wal irsyad Faqidu syayi la yu'ti Orang yang gak punya Dia gak punya ilmu Bagaimana mau ngajak umat Mau ngajak kemana Kalau gak ngajak kepada syariatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Oleh karena itu ibadallah Bagaimana caranya Yuk sama-sama kita tanamkan Di hati anak-anak kita Di hati santri-santri kita Di hati jamaah-jamaah kita Bagaimana dia mengenal syariatnya Nabi Muhammad Tapi bukan hanya mengenal syariatnya Nabi Muhammad Baca sirahnya Rasulullah Baca perjuangannya Rasulullah Baca perjuangannya para sahabat Agar di hatinya ada pengorbanan sudara Tahu bahwa yang nyamana jauh Bukan sekedar enak-enakan Bukan sekedar dari mobil ke mobil Dari hotel ke hotel Dari acara ke acara Tapi ad-da'wah tabhiyah Yang namanya da'wah pengorbanan sudara Perjuangan Kalau dulu Rasulullah berdarah-darah Para sahabat berdarah-darah Maka bersiap siapapun yang melanjutkan Rasulullah dan sahabatnya Akan menghadapi tantangan Apapun tantangannya Tidak harus keras Yang mendapatkan cobaan Sekarang terbukti Yang lembut-lembut pun dihajar juga Sudara Kenapa? Karena dia menyampaikan Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Allah satukan hati kita Sudara Allah satukan hati kita Dalam kata'atan kepada Allah S.W.T Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufiq Untuk betul-betul bisa mengikuti jalannya Salafunasaleh Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiq Untuk islah Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiq Untuk saling sinergi Bahu-membahu Saling mendukung Memperjuangkan Umatnya baginda Nabi Besar Muhammad Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ini saja yang saya sampaikan Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Maqumtu illam tithalanil amr Wal timasan dinnazrah wal du'a Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh